Sesungguhnya, kuat atau tidaknya presiden, salah satu ukurannya adalah kesediaan untuk bertarung sepanjang lima tahun berbasis simple majority. Karena artinya, dia mengikhlaskan ada kekuatan oposisi penyeimbang di DPR yang bekerja cukup efektif, dikarenakan didukung oleh kekuatan kursi yang cukup. Masalahnya kemudian adalah di Indonesia ada semacam budaya politik, dalam tanda kutip, yang sudah terbangun sejak awal reformasi. Dan budaya politik ini mengkonfirmasikan peribahasa dalam bahasa Indonesia yang belakangan jarang dipakai. Sukses itu banyak orang tuanya. Gagal itu yatim piatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Keep Talking, Kang F Bicara. Kali ini saya ingin bicara tentang hasil pemilu 2024. Dalam demokrasi sejak dulu, memang ada dua konsep yang selalu dipersandingkan, yaitu legitimasi dan efektivitas. Legitimasi berkaitan dengan bagaimana pemerintahan itu dibentuk lewat proses pemilihan umum, yang kemudian menghasilkan hasil yang diterima oleh semua pihak. Legitimasi menjadi kuat. Efektivitas adalah soal lain, yaitu bagaimana mereka yang dihasilkan oleh pemilu, para pejabat publik itu, bekerja sehingga tujuan-tujuan pemerintahan dan demokrasi tercapai, yaitu terciptanya kemakmuran, kesejahteraan, persamaan, keadilan. Dan ketika itu terjadi, maka kita sebut bahwa demokrasi itu efektif. Bukan saja punya legitimasi, tetapi juga efektif. Barangkali dalam bahasa yang lebih sederhana, yang lebih sehari-hari, yang ingin saya katakan adalah pemilihan umum yang lalu, 14 Februari 2024, bukanlah akhir, tetapi awal. Justru setelah itu, maka berbagai proses berlangsung dan dimulai. Proses itu akan panjang setidak-tidaknya sampai dengan pemilihan umum yang berikutnya, jika tidak ada aral melintang pemilu 2029. Saudara-saudara, salah satu tantangan yang sangat serius di Indonesia adalah, karena sistem yang dimiliki oleh Indonesia. Kita menggabungkan dua hal yang di beberapa tempat memang menimbulkan komplikasi yang tidak mudah. Dua hal itu adalah sistem multipartai, yaitu sistem yang berbasis banyak partai, dan yang kedua adalah sistem presidensial. Sistem multipartai yang digabungkan dengan sistem presidensial, itu melahirkan komplikasi atau kerumitan yang memang tidak mudah dikelola. Inilah yang terjadi di berbagai negara Amerika Latin. Di negara-negara itu, partainya banyak, sistemnya presidensial. Yang biasanya lebih mudah dikelola adalah gabungan antara sistem presidensial dengan sistem partai yang lebih sederhana, seperti di Amerika. Di Amerika praktis hanya ada dua partai besar, partai demokrat dan partai republik. Adanya tambahan kontestan pemilu di waktu-waktu tertentu, tidak membuat kontestan tambahan itu menjadi kekuatan yang signifikan. Itulah yang membuat kemudian tidak terjadi komplikasi, karena sistem presidensialnya digabungkan dengan sistem partai yang lebih sederhana. Indonesia menggabungkan sistem presidensial itu dengan sistem partai yang banyak atau multipartai. Itulah yang kemudian melahirkan sejumlah tantangan, melahirkan sejumlah ujian serius bagi sistem di Indonesia. Beberapa hal yang bisa saya sebutkan tentang ujian itu adalah, ketika ada presiden dan wakil presiden terpilih dan hendak membentuk pemerintahan, maka ada kebutuhan untuk membentuk kabinet yang bisa mewakili lebih dari 50% bahkan jauh di atas itu dari partai-partai yang ada di lembaga legislatif. Tujuannya tentu saja jelas bahwa pemerintah tidak akan terhambat ketika membuat aturan atau legislasi, membuat kebijakan, menentukan langkah, karena di DPR ada basis dukungan yang cukup untuk membuat semua rancangan pemerintah itu bisa diloloskan. Bisa dibayangkan, jika pemerintahan tidak punya basis koalisi yang cukup, di bawah 50% misalnya, ada banyak sekali hambatan di DPR atau di lembaga legislatif yang akan membuat rencana langkah dan kebijakan pemerintah akan terhambat. Inilah yang dihindari oleh siapapun. Kalau kemudian ini tidak bisa dihindari, maka ada istilah dalam demokrasi, yaitu institutional deadlock atau jalan buntu kelembagaan. Yaitu ketika DPR atau parlemen mengunci kekuasaan eksekutif sehingga tidak bisa bergerak banyak, tidak leluasa, dan bahkan banyak rancangan atau programnya yang kemudian terhambat dan tidak berjalan. Bagi tujuan berdemokrasi, ini tentu saja masalah. Karena buat apa punya demokrasi, sekalipun misalnya dihasilkan oleh pemilu yang ramai, yang hiruk-pikuk, yang kompetisinya sangat sengit, tapi kemudian pemerintahannya tidak bisa bekerja. Inilah yang menjadi tantangan kita di Indonesia. Itulah sebabnya, dalam empat periode kepemimpinan presiden di Indonesia, hasil pemilihan presiden secara langsung, dari 2004 sampai dengan 2024, kita menemukan kenyataan bahwa Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, maupun Presiden Jokowi, Jokowi Dodo, berusaha membangun koalisi di dalam pemerintahan dalam jumlah besar. Sepanjang ingatan saya, dan nanti bisa kita koreksi jaga keliru, dua kali pemerintahan SBY, koalisi pemerintahan yang membentuknya, berisikan lebih dari 70 persen kekuatan partai di DPR RI. Begitu juga dengan termin pertama pemerintahan Jokowi, 70 persen kekuatan partai di DPR, tergabung ke dalam koalisi pemerintahan. Bahkan dalam kabinet yang terakhir, Jokowi akhirnya berhasil menggabungkan 81 persen kekuatan partai-partai politik di DPR. Di satu sisi, ini cerita tentang mulus dan bisa berjalan baiknya semua rancangan pemerintahan. Karena pada akhirnya, ketika DPR bersikap kritis, maka akhirnya pemerintah juga yang bisa menang. Kekuatan eksekutif juga yang akhirnya tidak tertandingi. Karena partai-partai pendukung atau bagian dari koalisi pemerintahan besar jumlahnya, kuat, untuk kemudian meloloskan rancangan yang dibuat oleh presiden dan pemerintahannya. Inilah yang sekarang ini harus menjadi bagian dari pembicaraan kita. Karena sisi positif itu datang bersamaan dengan sisi negatifnya. Sisi negatifnya adalah pengawasan terhadap pemerintahan menjadi lemah. Tidak ada kekuatan pembanding, tidak ada kekuatan penyanding, tidak ada kekuatan alternatif yang muncul dari DPR pada akhirnya. Jika ini diurutkan lebih jauh, maka yang kemudian jadi kerugian kita adalah aspirasi publik, aspirasi warga negara, keinginan, kebutuhan, kepentingan, harapan yang dimiliki oleh warga atau pemilih tidak terwakili oleh DPR. Sebab kekuatan di DPR sudah dikendalikan oleh kekuatan eksekutif. Inilah yang menurut hemat saya memberikan sumbangan yang sangat signifikan untuk terus turunnya tingkat kepercayaan para pemilih di Indonesia atau warga negara Indonesia terhadap partai dan DPR. Lalu kita perhatikan survei-survei yang diadakan dalam berbagai kesempatan bertahun-tahun sejak belasan tahun yang lalu. Ada kecenderungan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DPR dan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik itu terus melorot turun. Jika ini dibiarkan, maka akan muncul keadaan yang tidak sehat. Partai-partai membangun legitimasi lewat pemilu lalu bekerja selepas pemilu tetapi sesungguhnya kerja partai-partai dan DPR dan kerja eksekutif bisa terpisah dari aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Setidak-tidaknya ada aspirasi-aspirasi yang ditanggalkan dan ditinggalkan dikarenakan tidak ada saluran formal yang mendengar dan memperjuangkannya. Ini tidak boleh terjadi karena kemudian mengacu pada dua konsep yang tadi kita bicarakan di awal legitimasi bisa kuat efektivitasnya bisa rendah dan pemerintahan demokratis yang semacam itu dalam banyak pengalaman sejarah negara-negara yang lain bisa ditinggalkan. Demokrasi itu dibayangkan oleh orang dan memang dipromosikan sebagai pohon dengan buah yang manis. Bayangkan kalau ternyata buahnya tidak semanis yang dipromosikan. Ramai-ramai, capek-capek, orang menanam pohon setelah kemudian pohon menjulang dan berbuah dan buahnya akan dinikmati ternyata sama sekali tidak manis dan tidak enak dinikmati. Demokrasi yang semacam itu akan ditinggalkan. Jadi saudara-saudara sekalian mari mau tidak mau kita bicara tentang pekerjaan rumah membangun koalisi pemerintahan yang memungkinkan pemerintah bisa bekerja secara efektif tetapi pada saat yang sama ada kekuatan penyeimbang ada semacam oposisi dalam tanda kutip yang bekerja mengawasi pemerintahan itu dari lembaga legislatif. Dalam konteks itulah sejak pertama kali pemilihan presiden langsung diadakan di Indonesia tahun 2004 saya sesungguhnya sudah berulang-ulang mengajukan satu formula yang saya sebut Indonesia memerlukan presiden dan pemimpin yang kuat. Presiden dan pemimpin yang kuat itu adalah presiden yang mau bertarung menjadi petarung dengan memiliki mayoritas sederhana simple majority yang mengelola pemerintahannya. Artinya tidak perlu tujuh puluhan persen apalagi delapan puluhan persen kekuatan partai yang menyokong pemerintah. Cukup untuk mengamankan ketika voting terjadi di DPR maka kemudian pemerintah punya kekuatan. Katakanlah di atas sedikit angka 50 persen. Itulah yang disebut sebagai simple majority mayoritas yang sederhana. Sesungguhnya kuat atau tidaknya presiden menurut hemat saya salah satu ukurannya adalah kesediaan untuk bertarung sepanjang lima tahun berbasis simple majority. Kenapa begitu? Karena artinya dia mengikhlaskan, ia merelakan ada kekuatan oposisi penyeimbang di DPR yang bekerja cukup efektif dikarenakan didukung oleh kekuatan kursi yang cukup. Jika ini terjadi maka DPR akan berfungsi. Saya berharap dengan cara itulah kemudian kepercayaan publik kepada DPR kepercayaan publik kepada fraksi-fraksi dan partai-partai kemudian akan pulih. Apakah kemudian ini yang akan diwujudkan ke depan? Wallahu'alam bisawab Saya menyatakan ini sebagai aspirasi dan sebagai warga negara rasanya aspirasi ini perlu saya katakan dan tegaskan sekarang ketika bahkan presiden dan wakil presiden terpilih pun belum ditetapkan atau belum punya ketetapan hukum yang final. Jadi saudara-saudara ada baiknya kita ikut mendorong bersama-sama agar dalam pemerintahan yang akan datang terjadi keseimbangan yang lebih sehat diantara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Masalahnya kemudian adalah di Indonesia ada semacam budaya politik dalam tanda kutip yang sudah terbangun sejak awal reformasi. Dan budaya politik ini mengkonfirmasikan peribahasa dalam bahasa Indonesia yang belakangan jarang dipakai. Sukses itu banyak orang tuanya gagal itu yatim piatu. Artinya sukses itu memang mendatangkan orang untuk mendekat tetapi kegagalan itu menjauhkan orang untuk menjauh. Ketika seseorang terpilih menjadi presiden maka beramai-ramai orang mendekat seperti semut yang mencari gula. Dan ketika ada pihak lain yang kalah maka biasanya beramai-ramai orang menjauhi yang bersangkutan. Budaya politik ini sebetulnya terjadi dalam demokrasi manapun karena kekuasaan itu sumber kenikmatan. Kekuasaan itu punya kemampuan mendistribusikan nilai-nilai yang langka dalam masyarakat. Sesuatu yang dipertarungkan sesuatu yang dicari dan diperjuangkan oleh banyak orang. Kekuasaanlah yang mendistribusikannya yang menentukan siapa mendapatkan banyak siapa yang mendapatkan sedikit bahkan siapa yang tidak mendapatkan apa-apa. Karena itulah kemudian kekuasaan itu begitu atraktif. Daya mahnit kekuasaan sangat besar buat partai-partai, buat pimpinan partai. Saya sangat berharap bahwa budaya politik ini tetap terkelola. Sebab menghilangkannya sama sekali mustahil. Itu adalah bagian dari hukum besi berdemokrasi. Karena itu menurut hemat saya sekarang ini diperlukan semacam kesadaran baru di kalangan pimpinan partai untuk menahan diri dan kemudian menganggap bahwa membaktikan diri dan partainya dengan membersamai rakyat dan para pemilih mengawasi pemerintahan eksekutif dari luar sama mulianya dengan ikut memerintah dan mengendalikan kekuasaan. Sikap itu harus dimiliki sekarang. Sebagai warga negara saya menunggu agar komposisi kekuasaan eksekutif dan legislatif di masa yang akan datang selepas pemiliu 2024 jauh lebih sehat. Dan kemudian yang kita miliki adalah demokrasi yang lebih sehat dan aspirasi rakyat yang lebih terwakili. Saya EF Saifullah Fatah Wallahul Muwafiq ila kuwami toriq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi